Buktinya, aku kini terpilih sebagai atlet pelatnas. Aku bangga menjadi atlet nasional. Namaku Dewi Mustika Marni, tapi teman-teman biasa memanggilku DM. Tidak pernah aku menyangka, akhirnya bisa menjadi seorang atlet senam seperti Papa. Papa bilang, menjadi atlet senam memang tidak mudah. Karena harus bisa melakukan gerakan-gerakan sulit, misalnya salto atau split. Aku anak kedua dari tiga bersaudara. Abangku, Trisa Putra, juga seorang atlet senam. Papa lah yang mula-mula melatih kami. Meski pelatihnya Papaku sendiri, aku tidak bisa seenaknya berlatih. Papa disiplin sekali. Kalau aku tidak bersungguh-sungguh latihan, Papa akan memarahiku. Tapi ternyata Papa benar. Karena rajin berlatih, aku mulai mendapat prestasi. Buktinya, aku kini terpilih sebagai atlet pelatnas. Aku bangga menjadi atlet nasional. Tapi yang aku tidak suka, aku harus berpisah dari Papa dan Mama. Dua tahun aku tinggal di asrama senam di Jakarta. Terkadang, aku rindu pada keluarga aku di Riau sana. Di asrama, aku memiliki teman yang bernama Nevi Nurbaiti. Aku dan Nevi sama-sama 11 tahun. Aku sering merasa kagum pada Nevi. Soalnya, ia pintar melakukan berbagai gerakan senam. Sayang, aku dan Nevi tidak bisa berteman lama. Nevi dikirim ke rumah Nia untuk berlatih senam selama dua tahun. Nevi dikirim ke pemerintah Indonesia untuk menghadapi serangkaian kejuaraan dunia. Mulai dari SEA Games di Manila, Filipina tahun 2005. Dan ASEAN Games di Qatar tahun 2006 mendatang. Hebatnya Nevi karena hanya atlet-atlet terbaik yang terpilih untuk berangkat ke Rumania. Sahabat, aku juga baru mendapat kabar mengembirakan. Aku akhirnya terpilih ikut SEA Games di Manila. Tapi, aku tetap tidak dikirim belajar ke Rumania seperti Nevi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.